. Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu mengaku heran dengan pihak yang melarang dua kader PDIP yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Iwayan Koster bersikap atas penolakannya terhadap timnas Israel. Netizen menilai penolakan ini berakibat pada dicabutnya status Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U20 oleh FIFA. Aktivis 98 ini menambahkan Ganjar dan Gubernur Jawa Tengah hanya menjalankan politik nilai. Adian menyatakan Indonesia sebagai negara yang berkepribadian secara ideologis dan historis harus punya sikap. Boleh tidak Ganjar dan Koster bersikap? Ya boleh. Yang penting dasar sikap itu tidak rasis, tidak menyerang etnis, suku, agama. Tapi berangkat dari pertimbangan historis dan ideologis, kemanusiaan. Ganjar dan Koster itu tidak menolak piala dunia, tapi menolak kehadiran timnas Israel di Bali, kata Adian. Ia juga mempertanyakan alasan netizen yang menuding Ganjar dan Gubernur Jawa Tengah sebagai biang krop dicabutnya Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U20. Dasarnya apa, alat ukurnya apa, mereka bukan pengambil keputusan di piala dunia, mereka punya hak konstitusional untuk menyampaikan pandangannya sebagai kepala daerah. Harusnya kepala daerah lain momong dong, sampaikan pendapatnya kalau daerahnya aman. Adian pun mempertanyakan keputusan FIFA hanya berdasarkan keputusan penolakan dari dua orang Gubernur yang kapasitasnya tidak dalam mengambil keputusan, Ganjar mengatakan pemerintah pusat yang putuskan. FIFA mengatakan melalui Pak Erik Thohir bahwa ada intervensi. Pernyataan Ganjar dan Koster tidak dalam kapasitas mengintimidasi, menurunkan orang untuk berdemonstrasi, tidak ada ancaman, lalu mundur. Logikanya di mana FIFA, jelasnya, jadi bagaimana menurut Anda? Sampai jumpa di video selanjutnya.